Bahwa kita berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, oke Ustaz jangan ngomong orang kafir Ustaz, tidak etis Ngomong non-muslim, ya Bedanya non-muslim sama kafir apa? Sama aja Cuma Allah menyebut mereka kafir Dan orang-orang kafir menyebut kita Kafir Sama Apakah orang-orang Nasoro menyebut kita non-Nasoro? Mereka menyebut apa? Domba-domba yang tersesat Bayangkan kita disebut domba aja Kalau disebut manusia aja masih Manusia-manusia yang tersesat, ini domba Ya gak apa-apa lah Tapi kita toleransi, kita hargai Mereka menyebut kita domba atau fadbol Kita tidak akan menyebut kalian domba, enggak Ini dari toleransi umat Israel Jaga lisan Mereka mencelah Tuhan-Tuhan kita Tuhan-Tuhan kita Mereka mencelah Allah Janda-janda Apa kita boleh mencelah Tuhan-Tuhan mereka? Tahu Rabb kita wahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara RC dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama ke RC dalam konten yang menarik Dan tentunya layak untuk diperbincangkan Kita seringkali mendengarkan istilah kafir Istilah kafir ini sering digunakan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Atau memberikan tuduhan terhadap orang lain demi untuk berbagai macam tujuan Bisa dengan tujuan politik Tujuan ekonomi Serta masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya Sehingga dengan istilah kafir ini Ketika dituduhkan terhadap orang lain Maka akan mengarah terhadap perbedaan ideologi Ataupun kepercayaan bahkan Keyakinan yang lain di luar diri kita Dari dua sudut yang menuduh dan yang dituduh sebagai kafir Secara otomatis yang menuduh seakan-akan berada di pihak yang benar Dalam sudut pandang orang-orang yang berpola pikir pendek Akan tetapi bagi orang-orang yang berpola pikir panjang Istilah kafir tersebut Jika dituduhkan terhadap seseorang Maka juga tidak buru-buru menyimpulkan Bahwasannya hanya dengan tuduhan kafir saja Si tertuduh tersebut dengan serta-merta menjadi kafir Jika istilah kafir hanyalah bermakna Orang-orang yang berkeyakinan Ataupun beragama selain Islam Maka sudah berapa banyak Hasil karya cipta ataupun inovasi Dari orang-orang kafir yang telah kita gunakan Misalkan seperti listrik, alat elektronik Alat komunikasi serta masih banyak alat-alat teknologi canggih lainnya Sedangkan kita dilarang untuk mengikuti Orang-orang kafir Lalu mengapa kita memanfaatkan Serta memakai hasil karya dari orang kafir Padahal jika kita lihat dari aspek harfiah Istilah kafir bermakna menutupi Dan ini tentu saja masih perlu Dikupas lagi secara lebih mendalam Bagaimana dan seperti apa istilah kafir tersebut Sehingga seringkali bisa dijadikan sebagai alat ataupun senjata untuk membunuh Dan menjatuhkan karakter orang lain hanya menggunakan mulut saja Untuk lebih jelasnya Mari kita simak Wajangan dari ayah Saiful Karim Yang mengulas tentang istilah kafir Kami Kang Ersi mohon undur diri Bila banyak kegurangan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Silahkan tekan tombol subscribe Dan menyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kang Ersi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Pusing pasti ya Ya kita belajar agama gak jelas Belajar ilmu pengetahuan gak jelas Jadi gak ada yang jelasnya Semua ukur cek jeng cena Buahna lebet kumeren Betul apa tidak? Gak ada kepastian disini Saya sering tanya Eh kalau kamu nanti mati Kau kembali pada Allah Atau nempel di pohon mangga Jawabannya walau alamnya terus Gak jelas Itu yang namanya judi itu Membiarkan masa depan kita Dalam ketidakpastian Hadirin Tidak ada yang lebih pasti dari kematian Tapi kenapa kita Selalu mengurusi yang tidak pasti Yang bernama kehidupan Kematian yang pasti Tidak ada yang menyiapkannya Besok kita mungkin mati Lusa mungkin kita mati Itu pasti Pertanyaannya Saat itu datang Kita sudah siap pulang Sudah tahu jalannya belum Sampai Allah itu berkuar-kuar Ya di Quran surat Apa itu? Al-Wakiyah itu Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti Saat itu kamu harus melihat Aku lebih dekat kepada kamu Tetapi kebanyakan manusia Saat itu tidak melihat Itu kata Allah Sampai Allah mengatakan Wanahnu akrab Sungguh kami tidak dekat kepada kamu Tapi kenapa saat itu Kamu tidak bisa melihat? Kenapa? Karena mata kolbu kita Masih buta Masih tercover Masih tertutup Dan selama hidup Kita tidak berjuang Untuk membuka mata itu Kita hanya hidup dengan satu mata Yang namanya mata Lahir Walaupun mata ini dua Dua-duanya mata lahir Makanya siapapun yang menggunakan Mata lahirnya saja Dalam hidup Tidak menggunakan mata jiwanya Itu yang disebut dengan dajah Itu yang disebutkan Si mata satu itu Di internet Macam-macam orang Menggambarkan dajah Matanya satu Lolong Bonconong Hiji Itu ngarang Dajah itu si mata satu Orang yang melihat kehidupan Hanya dengan satu mata Yaitu mata lahir Makanya orang yang semacam itu Hidupnya selalu tertipu Karena dia hanya bisa melihat Bungkusan luarnya saja Dalamnya dia tidak bisa lihat Karena untuk memiliki Untuk memiliki penglihatan Kedalam Kita tidak bisa menggunakan mata itu Mata ini adalah mata lahir Sebangta kornea mata Sebangsa darah Dan mata lahir Mata materi Hanya bisa melihat yang bersifat materi Tapi mata kolbo Mata jiwa Mata itu yang diberikan Allah kepada kita Itu mata itu memiliki jangkauan yang sangat luar biasa Bahkan lebih tajam dari laser Lebih tajam daripada sinar X Sinar X Ronsen Ketika orang yang patah tulang Untuk tahu berapa banyak patahan di dalamnya Pakai ronsen Semuanya kelihatan Kenapa? Karena sinar itu frekuensinya tinggi Dia bisa menembus lapisan daging Dan bisa masuk ke lapisan terdalam Bahkan tulang mana yang berantakan Kelihatan Itu sinar Ronsen Itu sinar biasa Buatan manusia Kita memiliki cahaya yang lebih tinggi lagi dari itu Namanya Nur ala Nur Lebih tinggi lagi frekuensinya dari itu Kalau sudah bisa menggunakan itu Kita bisa tembus semuanya Ini bukan ilusi Bisa dibuktikan Bisa dinyatakan Bagi mereka yang tahu ilmunya Tahu caranya Yang gak tahu ilmunya Tahu caranya Jangan komentar Kalau gak tahu Ini gak tahu komentar Orang yang dangkal pengetahunya memang begitu Gampang menyalahkan orang lain Gampang menghakimi orang lain Merasa dirinya paling benar Yang paling berbahaya ini adalah orang yang menyatakan dirinya Saya sudah tahu Siapapun yang mengatakan saya sudah tahu Dia tertutup dari pengetahuan baru Dan itu yang disebut oleh Quran Kafaro Kafaro itu cover Kafaro itu tutup Dia menutup dirinya dari semua pengetahuan baru Itu yang disebut dengan orang kafir Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita Bukan Tapi mereka yang menutup diri Merasa paling benar Dan orang yang menutup diri Satu Telinganya mati Kalau telinga sudah mati Kalau telinga sudah mati Tidak ada yang masuk lewat telinga Tidak ada informasi yang masuk lewat telinga Yang kedua Otaknya mati Kalau otaknya sudah mati Berikutnya daya kritis mati Daya kreatif mati Daya kreatif mati Kemampuan berkomunikasi mati Kemampuan berkoraborasi mati Apa jadinya Sudah Merasa asik aja di dunia sendiri Melasa diri paling benar Merasa diri paling suci Suatu saat Sentuh saja sedikit Binatangnya keluar Gampang kok Untuk mengeluarkan binatang pada diri orang yang mengatakan dirinya suci Pinjemin uang aja Gampang kok Pinjemin uang Janjikan aja sehari Besok jangan dibayar dulu Keluar tuh binatangnya itu Gampang kok Makanya saya kalau mancing binatang gitu Keluar tuh binatang-binatangnya keluar itu Aslinya keluar Makanya lihat manusia itu sederhana Jangan disini lihat orang Jangan disini Disini semua sedang berpura-pura baik Maaf ya Kan disini semua rapi Sabar Keliatannya Soleh Keliatannya Betul? Kalau lihat aslinya manusia Jangan disini Diluar sini Di kehidupan nyata Disitu aslinya Coba Kalau ingin lihat Aslinya kalian tuh Begitu keluar Injek aja sendalnya Nyolot Itulah aslinya Padahal baru selesai ngaji Betul apa tidak? Jadi Jangan nguji orang baik disini Ya Di tempat ibadah Semua Keliatan seperti Baik Keliatan seperti Soleh Keliatan seperti Sabar Ya keliatan seperti juni 11 That's